Intro Shalom keluarga Allah yang terkasih Berjumpa kembali di dalam Rima di Minggu Prapaskah yang kelima ini Sebelum kita merenungkan firman Tuhan Mari kita memohon tuntunan roh kudus di dalam doa Mari kita berdoa Ya Allah yang mengakasih kami mengucap syukur atas kesempatan kami boleh merenungkan firman Tuhan saat ini Terangilah hati dan pikiran kami supaya kami memahami apa yang menjadi gendak Tuhan Dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari Di dalam Kristus Yesus kami memohon Amin Keluarga Allah yang terkasih Firman Tuhan yang akan kita renungkan pada Minggu Prapaskah yang kelima ini Diambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-12 Ayat 1-8 Yesus diurapi di Bethania Enam hari sebelum pascah Yesus datang ke Bethania Tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati Disitu diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya Lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu Tetapi Judas Iskariot Seorang dari murid-murid Yesus Yang akan segera menyerahkan dia Berkata Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar Dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin Melainkan karena ia adalah seorang pencuri Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya Maka kata Yesus Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu Tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu Demikianlah firman Tuhan yang kita renungkan saat ini Keluarga Allah yang terkasih Dari kisah yang kita baca Mengenai Peminyakan kaki Tuhan Yesus oleh Maria ini Kita melihat ada dua sikap yang bertolak belakang Mengenai karya Tuhan Yesus Yang pertama itu adalah Yang dilakukan oleh Atau sikap dari Maria Yang kita tahu menjadi adegan sentral di dalam kisah ini Jadi Maria itu meminyaki kaki Tuhan Yesus Dengan minyak narwastu yang Murni yang harganya itu sangat mahal Dan kemudian ia menyekanya dengan rambutnya Sesuatu yang tidak biasa Biasanya orang Basuh kaki ya dengan air yang biasa Tapi ia menggunakan minyak tarwastu yang mahal harganya Sebaliknya Ada sikap yang bertolak belakang dengan itu Yaitu sikapnya Judas Iscariot Yang kalau dalam bahasa kita sekarang itu Lebih memilih untuk nyinyir Dia bertanya Kenapa minyak yang mahal itu tidak dijual saja Terus uangnya nanti bisa dibagikan kepada orang-orang miskin Penulis Injil Yohanes memberikan keterangan disini Bahwa dia sebenarnya bukan peduli pada orang-orang miskin Karena dia itu adalah orang yang mengambil Istilahnya uang yang digunakan untuk pelayanan Tuhan Yesus Atau dia mengorupsi uang yang harusnya digunakan untuk pelayanan Jadi sebenarnya dia tidak peduli kepada orang-orang miskin Tapi dia merasa Tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Maria Mari kita lihat Apa latar belakang dari kedua sikap yang bertolak belakang ini Pertama kita lihat Maria Kenapa dia melakukan sesuatu yang sangat di luar kebiasaan Ketika itu Meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak Maksudnya mahal Kalau kita baca pada pasal sebelumnya di pasal 11 Kita juga sudah sangat kenal kisah itu Ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari kematian Dan Lazarus itu adalah saudaranya Maria Kita tahu kenapa Maria melakukan ini Yaitu karena dia memperoleh sesuatu Dari Tuhan yang itu tidak bisa diperolehnya sendiri Atau dengan kata lain Tuhan memberikan sesuatu yang sangat berharga Jauh melebihi apapun yang bisa didapatkan oleh Maria Yaitu ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus saudaranya Maka ketika ia mengalami dan menyadari itu Jadi bukan hanya mengalami Tapi ia menyadari betapa yang apa yang diberikan oleh Tuhan itu sangat luar biasa Melebihi dari apapun Maka dia pun ingin melakukan Apapun Untuk Tuhan Bahkan sampai melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan Atau bahkan di luar nalar orang ketika itu Maria mau melakukannya Karena ia menyadari Tuhan sudah memberikan sesuatu yang sangat berharga Sebaliknya kita lihat Yudas Iskariot Dia itu adalah murid Tuhan Yesus Bisa kita bayangkan Dia selalu ada di dekat Tuhan Yesus Dan Kita bisa mengerti bahwa Sepertinya Yudas Iskariot ketika Peristiwa Lazarus dibangkitkan itu Ia juga ada di Bersama dengan Tuhan Yesus Karena dia termasuk di antara 12 murid Yang adalah lingkaran terdekat Tuhan Yesus Jadi semestinya Yudas Iskariot pun juga bisa Yudas Iskariot juga sebenarnya Melihat Atau mengalami peristiwa itu Bangkitnya Lazarus Walaupun Lazarus mungkin bukan orang dekatnya Yudas Iskariot Tetapi Bahwa ketika ia melihat Suatu mujizat yang luar biasa Ia melihat dan mengalami Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Memangkitkan Lazarus itu Tetapi Persoalannya adalah Ia tidak menyadari Betapa berharganya Karya Tuhan Yesus itu Khususnya bagi Maria Yudas Iskariot tidak memahami itu Mengapa? Kalau dari bacaan ini kita bisa melihat Karena mungkin Yudas Iskariot terlalu sibuk dengan dirinya sendiri Sampai-sampai Sampai-sampai ia tidak melihat Atau tidak menyadari bahwa Yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Buat Maria itu sangat luar biasa Sehingga dia memilih Untuk bersikap nyinyir itu tadi Karena dia sibuk Karena dia sibuk Untuk dirinya sendiri Apa yang bisa dilakukan Apa yang bisa diambil lagi Karena penulis Injil Yudas dengan jelas mengatakan itu Apa yang sudah dilakukan oleh Yudas Iskariot itu Sehingga sampai membuat ia tidak menyadari Betapa karya Tuhan buat Maria itu sangat luar biasa Dan mungkin para murid yang lain Yang di dalam bacaan kita Tidak diceritakan mengomentari apapun Tapi rasanya Mereka juga Memahami Atau berusaha memahami Kenapa Maria Itu sampai melakukan Meminyaki kaki Tuhan Yesus Dengan minyak narwasta yang mahal itu Kalau mereka melihat Bagaimana Tuhan membangkikan Lazarus Dan melihat Maria melakukan itu Semestinya mereka juga menyadari Oh iya ini luar biasa sekali yang dilakukan oleh Tuhan Tetapi Yudas Iskariot tidak menyadari itu Yudas Iskariot Mengalami Melihat Apa yang dikerjakan oleh Tuhan Tetapi tidak menyadarinya Sehingga seperti itulah sikapnya Ia tidak menyadari Karena mungkin sekali Dia terlalu sibuk dengan dirinya sendiri Saudara-saudara yang terkasih Di dalam Tuhan Yesus Dari dua sikap ini Mari kita merenungkan Kira-kira Kita lebih Mirip Dengan siapa Maria Atau Yudas Iskariot Apakah kita Yang sebenarnya sudah mengalami Sudah menerima Berkat-berkat Tuhan yang sungguh luar biasa Yang sangat berharga Dan kita Sudahkah menyadarinya Seperti Maria Atau Kita yang sudah selalu melihat Selalu mengalami Tetapi tidak menyadarinya Seperti Yudas Iskariot Hal itu akan terlihat Dari bagaimana Kita mengungkapkan Dan cinta kasih kita Kepada Tuhan Maria Mengungkapkan Syukur dan cinta Kasihnya kepada Tuhan Dengan cara yang luar biasa Yudas Iskariot Yang tidak menyadari Akan karya Yang sangat berharga Dari Tuhan Memilih untuk Nyingir Terhadap apa yang dilakukan oleh Maria Mari kita merenungkan Betapa berharga Betapa besar berkat Betapa banyak berkat Yang sudah Tuhan berikan Untuk kita Dan kiranya Kita pun juga tergerak Seperti Maria Untuk mau melakukan Sesuatu Untuk mempersembahkan Apa yang ada dalam Kehidupan kita Untuk terus melayani Tuhan Karena apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita Itu jauh melebih Apapun yang bisa Kita berikan Apa yang Tuhan berikan itu Apa yang bisa kita berikan itu Tidak akan bisa Sebanding dengan Apa yang sudah Tuhan berikan Buat kita Sehingga kita Mau terus terdorong Untuk melakukan Yang terbaik Untuk Tuhan Di dalam pekerjaan kita Di dalam Kita melayani Di gereja Di dalam kita Memberikan talenta Memberikan apa yang sudah Tuhan Berkat yang sudah Tuhan Berikan untuk kita Untuk kemuliaan Tuhan kita Persembahkan itu Untuk kemuliaan Tuhan Kita berikan itu Sebagai Narawastu Kehidupan Kepada Tuhan Yang sudah Melakukan Karya Yang begitu Agung Indah Berharga Dan luar biasa Dan Hendaknya kita pun Menyadari Itu Dan kita pun akan Mempersembahkan Narawastu Kehidupan Untuk Tuhan Amin Mari kita Berdoa Ya Tuhan Kami bersyukur Kami diingatkan Kembali Betapa Besar Dan Agung Karya Tuhan Untuk kehidupan Kami Berkat Yang telah Kami terima Segala Penyertaan Tuhan Dalam kehidupan Kami Di tengah Berbagai Liga-liga Kehidupan Kami Namun Kau selalu Hadir Dan Menyertai Kami Tolong Kami Untuk Senantiasa Menyadarinya Betapa Luar biasa Pekerjaan Tuhan Untuk Kami Dan Kiranya Kami Dimampukan Juga Untuk Mengungkapkan Syukur Dan Cinta Kasih Kami Kepada Tuhan Sebagaimana Yang dilakukan Oleh Maria Dengan Begitu Tulus Dan Sukacita Memberikan Yang terbaik Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Terima kasih ya Tuhan Kira Rauh Kudus Terus Memampukan Kami Untuk Menjalani Kehendak Tuhan Ini Di dalam Kristus Yesus Kami Berdoa Amin Demikian Terima Pada Saat Ini Di Minggu Prapaskah Yang Kelima Sampai Jumpa Di Mirima Berikutnya Tuhan Memberkati Sampai 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 Sampai